Sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari lalu kita tiru Misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu Allah inna awliya Allah ila khaufun alaihim wa'alaikum Tidak pernah punya rasa takut rasa gelisah itu harus kita tiru Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama gak ridho Bek kodok, kodok, kudu ceria Lukulonus bagaimana saya sering susah Tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan Karena kalau saya rasakan susah terus Lama-lama saya agak ridho, bek kodok, kodok Makanya saya paksa, seneng, tak paksa Saya juga paksa, nanti kalau saat ini tidak bisa susah Di muridku jelas sudah bisa susah Saya tidak Kalau tidak, saya akan susah Di muridku jelas, saya tidak bisa Serah jelas Goblok dari aku, kayak gini Aku tidak bisa ngerti Zaman akhir, orang mengajikan kitab itu hebat Orang-orang mengajikan itu hebat Orang-orang paham di majlis itu hebat Kalau tidak paham, saya tidak paham, saya tidak paham, saya tidak paham Iya Jadi Pengikmat itutah yang ingin mengajikan itu Saya t Employee Baikannya Saya tidak paham Betul Saya tidak paham Saya tidak paham Saya tidak memastikan itulah Saya tidak memakai Saya tidak tahu Ini saja Oh saya, bukan Saya maaf Saya tidak bagus Saya tidak ada Saya tidak tahu Saya tidak silakan Saya akan susah, lho kulus bagi manusia kadang ya khawatir so anakku nasi PPI butuhku nasi PPI, tapi aku yang ngeriling saya ada ya karena Allah dan saya punya rezeki karena Allah orang lain disana banyak orang kaya, padahal gak anakku berarti yang menciptakan kaya itu gak saya buktinya orang lain yang gak anak kita kaya banyak sukses banyak, kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah, kadang orang kan berpikir anakku narata tinggali warisanku padahal banyak orang gak punya warisan kaya, karena kita ada siapa-siapa, di depan aturan Allah kita ada siapa-siapa nah ketika rahmat Allah tidak terbatas ya sudah anak putuhku ya tetap pengirannya Allah, kok cicit-cicitku pengirannya Allah, selama pengirannya Allah, Allah itu Al-Kafidat yang mencukupi, Allah Ar-Razikad yang memberi rezeki, kenapa agama ini gak bisa mati, karena Allah itu Al-Hadi, saya kalau baca Asma'ul Husna itu sampai nangis aku ramah kami caranya ini takwari tawari sidik ikut duniru peksa, narisan niru peksa Allah itu kalau punya sifat itu namanya sifatun lazimatun sifat yang berkelanjutan dan permanen, karena Allah itu Al-Baghidat yang bakok, yang terus-menerus ketika Allah mensifati dirinya Al-Razikad yang memberi rezeki maka Allah mulai Nabi Adam sampai kiamat, orang akan dapat rezeki karena yang punya sifat itu Allah, bukan Menteri Keuangan ketika Allah mensifati dirinya Al-Hadi yang memberi petunjuk, maka agama ini pernah ditinggal Akramun Nas, Khairul Nas itu Rasulullah, pernah ditinggal Sohabat Khairul Kurun, pernah ditinggal Wali Songo ini agama ditinggal Mudin katakan ditinggal Kemenak, yang urusnya agama merganti gaji ditinggal Mubalek, yang ngomong Bu antar agama merganti salami template tetap melaku, padahal yang tidak ada, yang ideal itu ditinggal wang ikhlas tapi ya, yang ini-an ini tapi agama tetap jalan karena Allah Al-Hadi yang memberi petunjuk itu apa-apa jika apapun kasusnya dunia ini agama tetap jalan karena Allah mensifati dirinya saya ini Al-Hadi, penunjuk jalan jika di Amerika ada orang-orang itu saja di Wollywood ada di Bali itu punya banyak santri orang Bali bisa mau kamu inginkan khusus erakarwan, orang Bali berarti ada orang utuh khusus erakarwan, kadang orang gunung kita atau orang utuh ada khususnya itu bukan kalau orang pengeran pengeran respektor kalau di santri Bali tiap orang itu tidak tahu pikirnya pimpiran tidak tahu pikirnya orang guru itu itu di Bali adalah jalan Pakistan, wong Turki, itu nangis sekali tidak NFL itu jalan hijau tidak cier nyesal ini ngomong itu di bener tangga-tangga nih ngangin kabel Indonesia saya Indonesia dengan di sepiro jubel singa selesai Indonesia udah bales Indonesia aja kepelek kabel rawang Turki rawang usbakan wajib sebetulnya akhirnya krupu kabel ganteng singa lgw enak ya darah nih singa lgw remang kamu singa lgw singa lgw enak ya makanya khaji itu pengirahan yang ngiling ngomong khaji apa famanfaroto fihin alhajjhah falarafatha wa lafusukwa lajidah lafilhad khajinya ibadah yang didesain pengirahan itu kok aneh orang ibadah itu kusuh orang ibadah itu harus dikumpul sasoleh-soleh orang harus dikumpul karena harus ke Ka'bah tawaf ifadah itu wajib balik gila lagi dan perempu akhirnya tawaf itu kumpul orang ibadah yang gelam-gelam kumpul kayak haji sholat kan kadang jadi kayak satir sholat kan partai-partai model sitoknya ngwedok ke gurih yang lgw model samping hadisnya juga takoknya hadisnya kebutuhan itu tawaf itu mana ada hadisnya perempuan di samping jaman nabi itu di belakang yang jari sisi mana ada dalil kalau nabi mewajibkan kan nabi hanya melakukan tidak mengatakan harus baru saya bantan-bantan bodo ngangguri ya kalau tidak aku tidak mau aku pun jangan-jangan aku fanatik juga menyuruh pengiruan rapopo HAHA kok ribet tapi haji itu unik normalnya perempuan dalam madhab shafi'i itu kan cadaran lo kalau di Indonesia dangep macam-macam tidak ada cadaran tapi kaji justru perempuan itu tidak boleh menutup wajah mau ketemu lagi malah aturannya tidak boleh menutup saja orang ikhram itu perempuan boleh tidak menutup saja tidak boleh seperti apa pengirahan ujinya leo karuan rai-rai indonesia rai-rai pesek terus ketemu usbek wajah buka wajah aku berusaha menghajar aswat pas hape ngambung pas cahpakistan wajah pas ngambung kiai kiai tenang coro kalau ngambung gak kena waktu wajah pengirahan oleh beto uang ini beto ini pas menghajar aswat pengirahan oleh gocokan jeneng wajah wala fusuko wala jital filhat fi itu udara jadi potensi ngambung wajah itu ya filhat di dalam potensi ngeluh di buka elek ya filhat karena kesunatannya di Indonesia harus kaji bareng buju per korea terus tetap sadar ini artis indonesia ambil bakul kebab di turki ya itu artis indonesia ambil bakul kebab turki ya itu ya itu bakul kebab tapi yang lainnya itu yang lainnya orang turki kalau di dalam diang diang di tuku turki itu penjagaannya yang lainnya saya itu dari artis terima pembantu yang niru benar jadi desainnya benar tapi kalau gunung itu kan rombong gunung itu masalahnya seperti kaji terus dia nangis, tak tahu masalah di pengeran jadi pengeran itu unik orang haji, ibadah sakral, justru perempuan itu wajib buka wajib, tidak usah terus pengeran itu tidak usah jadi kita akan mengatakan syaratnya kaji jangan melakukan kefasekan di dalam kaji tidak ada yang di luas di luas kita akan mengatakan kita akan mengatakan kaji kita akan mengatakan kaji kita akan mengatakan kaji saya tidak tahu sholat guru ini yang menurut kalau ini dapat menurut salat itu sudah hendak tidak pernah mematakan kaji kita harus mengatakan kaji kadang saja untuk menurut kadang saja pas mereka akan menurut ствие2 begitu harus mengatakan kaji kenapa? kok itu terjadi? kok tidak terjadi gimana? semuanya itu wajib tawaf dan kakban yang di tengah mau apa coba? kadang sejujurnya tawaf sholat baru tawaf sholat tetap akhirnya kan kerodit bahwa polisi orang apa tertipkan tawaf dipisahkan orang lain tetap ada orang yang di ahli tawaf yang dihubungan 4.000-2.000 orang yang dihubungan di Indonesia kan kalau orang yang dihubungan dihubungan bisa dipisahkan pada polisi tetap dihubungan bisa dipisahkan selesai ada di hilang akhirnya polisinya tidak karena itu tidak ada askar dibanggil yang dihubungan polisinya akhirnya paham maksudnya ini dihubungan bisa dipisahkan Akhirnya beli sini manduk-manduk, iya, iya. Dia macam, let's talk kok pisah, dia masih maklum.